kemudian yang kesembilan itu adalah waktu menelan obat bagi kebanyakan obat waktu ditelannya tidak begitu penting yaitu sebelum atau sesudah makan tetapi ada pula obat dengan sifat atau maksud pengobatan khusus guna menghasilkan efek maksimal atau menghindarkan efek samping tertentu sebenarnya saya ulangi sebenarnya resopsi obat dari lambung yang kosong berlangsung paling cepat karena tidak dihalangi oleh isi usus contohnya yang pertama obat obat yang diharapkan memberikan efek yang cepat itu sebaiknya ditelan sebelum makan misalnya pada obat analgetika kecuali pada asetosal yang kedua obat yang sebaiknya diberikan pada lambung kosong yakni 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan seperti contohnya pada penisilin cefalosporin eritromisin rofamisin lincomisin dan klindamisin tetrasiklin yang ketiga obat lain yang bersifat merangsang mukosa lambung harus digunakan pada waktu atau setelah makan meskipun resopsinya menjadi terhambat contohnya pada kortikosteroid dan obat-obat rematik kemudian ada antidiabetik oral garam-garam besi obat cacing dan lain sebagainya yang ke sepuluh itu ada indeks terapi hampir semua obat pada dosis yang cukup besar itu menimbulkan efek toksik dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian ada istilah yaitu dosis toksis atau td singkatannya toksik dos kemudian ada dosis lethal atau lethal dos disingkat ld dan dosis terapetik atau efektif dos disingkat ed nah untuk menilai keamanan dan efek suatu obat dilakukan dengan menggunakan binatang binatang percobaan yang ditentukan itu adalah khusus ed nya ed 50 yaitu efektif dosnya yaitu dosis yang menghasilkan efek pada 50% dari jumlah binatang percobaan selain ed 50 nya ada ld 50 yaitu dosis yang mematikan 50% binatang percobaan jadi perbandingan antara kedua dosis ini dinamakan indeks terapi semakin besar indeks ini semakin aman penggunaan obat tersebut kemudian ada istirah luas terapi yaitu jarak antara ld 50 dan ed 50 juga disebut jarak keamanan atau safety margin kemudian kita lanjut yang ke sebelas yaitu kombinasi obat dua obat yang digunakan pada waktu yang bersamaan itu dapat saling mempengaruhi kerjanya yaitu ada yang bersifat antagonisme dimana kegiatan obat pertama itu dikurangi atau ditiadakan sama sekali oleh obat kedua jadi efek obat pertamanya itu kurang atau hilang malahan sama obat keduanya yang kedua sinergisme dimana kekuatan obat pertama diperkuat oleh obat kedua disini ada dua jenis yaitu yang pertama adiksi atau sumasi adalah kekuatan kombinasi kedua obat adalah sama dengan jumlah masing-masing kekuatan obat tersebut yang kedua itu ada jenis potensiasi yaitu kekuatan kombinasi kedua obat itu lebih besar dari jumlah kedua obat tersebut adapun keuntungan dari kombinasi obat adalah sebagai berikut yang pertama yaitu menambah kerja terapetik tanpa menambah efek buruk dan mengurangi toksisitas masing-masing obat misalnya pada trisulfa yang kedua keuntungannya menghambat terjadinya resistensi misalnya rivampisin dan isoniazid dan yang ketiga memperoleh potensiasi misalnya kotrimoxasol ada pun kerugian obat kombinasi yang pertama itu ada pemborosan yang kedua takaran masing-masing obat belum tentu sesuai dengan kebutuhan sedangkan takaran obat itu tidak dapat diubah tanpa mengubah pula dosis obat lainnya kerugian yang ketiga yaitu manfaat tidak memenuhi syarat dan yang keempat mempermudah terjadinya resistensi terhadap beberapa spesies kuman kemudian yang kedua belas itu adanya interaksi obat bila seorang pasien harus menggunakan dua atau lebih obat dalam waktu dekat atau bersamaan kemungkinan besar akan terjadi interaksi antara obat obat tersebut dalam tubuh interaksi yang terpenting itu diantaranya ada interaksi kimia fisika dan farmakologi mungkin materi farmakodinamika pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai disini jika ada yang masih belum jelas dan kurang faham silahkan langsung chat saja melalui WA atau telegram sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir sekian dulu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali 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 Sub indo by broth3rmax